Bab 1591, Terluka Dengan begitu banyak jiwa warcraft yang mata tanda kurang lebih, hanya satu jiwa binatang yang dapat menembus tingkat jiwa ilahi. Xiao Yun berkata dengan sedikit terkejut di atas jiwa emas, dan masih banyak lagi. La telah mencapai tingkat jiwa suci mengkilap. Xiao Yun memperkirakan jumlah jiwa warcraft yang mati di abis-bis. Fam saja setidaknya 1 juta. Dibutuhkan 1 juta jiwa binatang ajaib yang mati di atas tingkat jiwa emas untuk memungkinkan satu jiwa binatang menembus ke tingkat jiwa ilahi. Jiwa sub-dewa dan jiwa dewa sangat berbeda, sama seperti dewa manusia dan dewa yang sebenarnya. Perbedaan antara keduanya bukan hanya perbedaan di alam, tetapi juga perbedaan mendasar antara keduanya. Orang suci sebelum dia menjadi manusia setengah dewa, tidak peduli seberapa kuat dia, sulit untuk mengalahkan seorang manusia setengah dewa, kata Yun Tianzun. Jika kamu tua dan abadi, jiwamu setara dengan dewa. Ku dengar dewa juga memiliki alam, jadi apakah jiwa juga memiliki alam? Harus punya. Yun Tianzun menjawab, kultifasi tidak ada habisnya. Dari sudut pandang kami, para dewa telah mencapai puncak kultifasi. Itu karena kami tidak berdiri cukup tinggi dan tidak melihat cukup jauh. Sama seperti dulu, ketika kamu tidak datang ke surga ketujuh sebelumnya, tingkat kultifasimu hanya setingkat kaltianzun. Tapi bagaimana sekarang? Seberapa jauh tingkat kultifasimu telah tercapai? Kamu sudah menjadi setengah dewa, berkali-kali lebih kuat dari alam dewa surgawi. Hal yang sama berlaku untuk saya. Saya hanyalah seorang kultifator jiwa biasa pada awalnya, tetapi sekarang saya berada di tingkat suproh. Tetapi sampai saat ini, Anda dan saya belum menyentuh seni bela diri dan cara jiwa yang sebenarnya. Kita hanya berjalan di tepian saja. Xiao Yun mengangguk sedikit setuju. Sepanjang jalan, semakin tinggi tingkat kultifasinya, semakin kuat tingkat seni bela diri yang disentuhnya, dan pemahamannya tentang seni bela diri menjadi semakin kabur. Bukan karena saya tersesat dalam pencaksilat, tetapi karena pencaksilat semakin luas. Jika saya ingin mendalami pencaksilat, saya harus terus mendalami. Setelah itu, Yun Tianzun terus mengendalikan King Yu untuk melahap jiwa monster di sekitarnya yang telah mati. Xiao Yun tiba-tiba menjadi sadar akan aura tersembunyi itu. Ada binatang ajaib yang bersembunyi di rahasia untuk mengamatiku. Sepertinya King Mang benar. Ada seseorang di belakang layar di peternakan binatang jurang ini, jika tidak, monster tidak akan dikirim untuk menatapmu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan King Lu untuk berhasil bertransformasi? Xiao Yun mau tidak mau bertanya. Itu hanya mungkin setelah melahap semua jiwa monster yang mati, dan saya tidak yakin apakah terobosan itu bisa berhasil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung pada kecepatan melahapnya, kata Yun Tianzun, dan dia tidak yakin di mana King Yu berada. Saatnya untuk mencapai titik puncaknya. Biarkan di sini dulu dan biarkan ia melahapnya sendiri, kata Yun Tianzun. Apakah tidak apa-apa jika kamu tidak mengendalikannya di sini? Xiao Yun bertanya dengan cepat. Itu dimunikan oleh ku menggunakan metode jiwaku. Itu dianggap sebagai salah satu tubuh sekunderku. Selama tidak ada jiwa sekunder lain di sini, tidak akan ada banyak masalah. Jauh di di dalam abis bisfam, apakah kita ingin melihatnya? Xiao Yun bertanya. Dalam ingatan King Mang, ada dewa kuasi binatang di bidang binatang jurang. Jika kita pergi ke sana, kita tidak akan mampu bersaing dengan dewa kuasi binatang. Kita harus menunggu sampai King Yu menerobos dan menjadi dewa. Jiwa sebelum kita pergi terlalu berbahaya untuk pergi ke sana sekarang Yun Tianzun menggelengkan kepalanya. Kata, Karena aku tidak bisa pergi ke sana, aku akan mendapatkan lebih banyak esensi dan darah binatang ajaib. Xiao Yun menjabat tangannya dengan santai, dan senjata primitif Bond Divine Spear terlempar keluar. Sebelum monster yang bersembunyi di kegelapan dan mengamati bisa bereaksi, Bond Divine Spear telah menembus kepalanya. Alasan mengapa dia tidak membunuh monster ini sebelumnya adalah karena dia mungkin harus pergi ke kedalaman peternakan binatang abis untuk melihatnya. Karena dia tidak ingin pergi sekarang, Xiao Yun melepaskannya begitu saja. Bagaimanapun, ini adalah abis bisfam, dengan sejumlah besar monster gila. Selain itu, Xiao Yun juga membutuhkan esensi dan darah Warcraft dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa esensi darah dan darah monster di abis bisfam sangat murni. Hampir semua monster di jurang adalah darah murni, dan tidak ada monster berdarah campuran. Warcraft di 36 World of Warcraft berbeda dengan Warcraft di dunia luar. Mereka semua sangat mementingkan darah. Warcraft di dunia luar tidak dibatasi, jadi mereka dibiarkan dengan cara yang kacau, dan sebagian besar keturunan mereka berdarah campuran Xiao Yun memegang tangan di tangannya. Senjata primitif Bondi Fine Spear bergegas langsung menuju tempat di mana ada banyak monster. Ledakan. Kekuatan yang lebih kuat meletus dari tubuh Xiao Yun. Diberkati oleh kekuatan monster kuno Zulong, kekuatannya langsung mencapai tingkat dewasemu. Memanggil. Xiao Yun membuang senjata primitif Bondi Fine Spear. Ruang di sekitarnya langsung ditembus. Ledakan. Senjata primitif tombak Dewa Tulang menembus tanah, dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Sebelum monster-monster itu sempat bereaksi, mereka semua terbunuh. Kuno. Semua esensi dan darah dikumpulkan oleh Xiao Yun ke dalam wilayah rahasia. Xiao Yun Un menyingkirkan senjata aslinya, tombak tulang ilahi. Kali ini, dia tidak memburu monster tingkat setengah dewa, tetapi langsung menargetkan monster tingkat dewa. Harus dikatakan bahwa senjata primitif menang kuat. Xiao Yun memegang tombak Dewa Tulang. Tidak ada monster tingkat dewa yang dapat menghentikannya, dan ia langsung ditembus. Xiao Yun terus mendapatkan esensi darah. Pada saat ini, binatang ajaib kuno Aragami di dalam tubuhnya berubah, dan auranya meningkat pesal, langsung kembali ke tingkat dewa semu. Ada juga binatang ajaib kuno pantom, yang kini telah mencapai tingkat kuasi dewa. Xiao Yun tidak membiarkannya berkembang lagi, karena dia hanyalah seorang setengah dewa. Jika dia bergabung dengan roh monster kuno, dia harus memperbaikinya bersama-sama. Adapun Zulong, dia telah mencapai tingkat dewa binatang semu. Itu pasti membutuhkan esensi dan darah dewa kuasi binatang. Saat ini, Xiao Yun tidak memiliki cara untuk memburu dewa kuasi binatang. Meskipun dia membuat keributan, Xiao Yun tidak berburu terlalu banyak binatang ajaib. Dia hanya berbalik dan pergi setelah mengumpulkan cukup esensi darah. Ada pun King Yu, dia ditinggalkan di sini untuk terus melahap jiwa monster yang mati. Setelah berjalan keluar dari abis bis arena, Xiao Yun tiba-tiba menemukan bahwa Mulong masih di sini, dan dia sedikit terkejut. Apakah kamu tidak pergi? Kenapa kamu belum pergi? Xiao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Awalnya aku berencana untuk pergi, tapi masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan di sini, jadi aku tidak perlu pergi untuk saat ini, kata Mulong acuh tak acuh. Xiao Yun mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak bisa mengontrol kemana Mulong ingin pergi. Sepanjang jalan, Xiao Yun menemui banyak hal, dan dia tidak suka ditahan. Jika dia seorang teman, Xiao Yun akan membantu Mulong. Tapi yang diinginkan Mulong bukanlah seorang teman, melainkan seorang pengikut. Saat ini, Si Edao datang. Kapan kamu keluar? Xiao Yun bertanya. Tiga hari yang lalu, saya pergi berbelanja ke dalam dan membunuh beberapa monster. Saya tidak menemukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, saya hampir dikelilingi oleh sekelompok besar monster, Si Edao mengerutkan bibimia terutama saya hampir mati ketika saya pergi ke beberapa tempat untuk pelatihan. Di mana senior Li Yan? Xiao Yun bertanya. Dia, saat Si Edao hendak berbicara, bayangan pedang muncul. Itu tidak lain adalah Li Yan. Pada saat ini, dia memiliki tiga bekas cakar sedalam tulang di tubuhnya. Senior, apakah kamu terluka? Xiao Yun dan Si Edao memandang Li Yan dengan heran. Mulong di samping juga sangat terkejut. Kalian pasti tahu kalau Li Yan adalah anak Tuhan dan memiliki kekuatan untuk melawan dua dewa manusia. Tanpa diduga, Li Yan terluka di abyss-byss field. Bab 1592, sangat bertentangan dengan opini publik. Aku bertemu monster kuasi dewa yang menarik di dalam itu sangat kuat. Aku bertarung dengannya untuk waktu yang lama, tapi aku masih tidak bisa mengalahkannya, kata Li Yan sambil tersenyum. Melihat Li Yan seperti ini, Xiao Yun dan yang lainnya terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan pemahaman. Jelas sekali bahwa Li Yan telah bertemu lawannya. Kalau tidak, Li Yan tidak akan terlihat begitu bersemangat. Bagi para penggarap ilmu bela diri, musuhnya banyak, namun lawannya sulit ditemukan, terutama Li Yan yang merupakan anak Tuhan. Meski ia hanya seorang dewa Sernu, ia mampu melewati level untuk melawan musuh berlalu, Li Yan saat Yan berangsur pulih, dia akan menjadi semakin kuat. Setelah lebih dari 500 tahun akumulasi, kesombongan Li Yan telah memudar, darat tanda kurang lebih yang tersisa hanyalah mengejar ilmu pedang yang lebih tinggi ini adalah jalan yang ingin dia ambil di masa depan. Senior, apakah monster setingkat dewa binatang itu sadar? Lah sudah kehilangan akal sehatnya. Sayang sekali, jika ia tidak kehilangan akal sehatnya, ia pasti sangat kuat, kata Li Yan dengan menyesal. Monster gila hanya bisa bertindak berdasarkan naluri, dan kekuatannya jauh lebih buruk daripada sebelum menjadi gila. Aku akan mencari sesuatu untuk menyembuhkan lukaku terlebih dahulu. Setelah aku pulih, aku akan kembali menemuinya sebentar. Li Yan berkata dengan penuh semangat tanpa mencampurkan apapun. Sebelum Xiao Yun dapat berbicara, Li Yan sudah menghilang. Melihat Li Yan pergi, si Edao menunjukkan ekspresi iri. Sekarang Li Yan telah sepenuhnya melepaskan Akademi Pertempuran Mengtian, dan dia hidup untuk dirinya sendiri. Li Yan hanya memiliki satu tujuan sekarang, yaitu memulihkan dirinya secara bertahap dan kemudian mengejar ilmu pedang tingkat yang lebih tinggi. Si Edao juga ingin menjadi seperti Li Yan, tetapi dia tidak bisa karena dia masih memiliki dendam besar yang belum dia balas. Memikirkan kebencian keluargaku. Senyuman si Edao menghilang, ekspresinya menegang, dan tanpa sadar dia mengepalkan tinjunya cepat atau lambat, balas dendam keluarganya akan terbalas. Ledakan. Ada suara keras di dalam, dan seekor naga dengan bekas luka yang tebal keluar. Setelah bergegas keluar, Ao Bing berubah menjadi wujud manusia. Meski terdapat banyak bekas luka, namun tidak berakibat fatal. Bagi Ao Bing yang merupakan monster, luka tersebut dapat pulih setelah beberapa saat. Selama telah lulus ujian, kata Xiao Yun sambil menangkupkan tangan. Pengujian Warcraft di Abyss Beast Farm sangat sederhana, yaitu bertahan lebih dari 10 hari. Ao Bing telah berada di dalam selama 16 hari. Terima kasih, kakak Xiao. Ao Bing kembali mengucapkan terima kasih. Karena tulang naga kuno itu, kali ini dia tidak hanya bisa melarikan diri, tapi dia juga terintegrasi dengan tulang naga kuno itu ke tingkat yang lebih tinggi. Ao Bing saat ini dapat digambarkan telah berubah total. Xiao Yun dan yang lainnya bisa merasakan aura Ao Bing lebih kuat dari sebelumnya. Kakak Xiao, lihat. Ao Bing menyeringai, lalu menunjuk ke dahinya. Dua kepompong daging emas. Muncul di dahinya, yang berbentuk bulat, tetapi mengandung fluktuasi kekuatan yang menakutkan. Tanduk naga apakah kamu akan berubah menjadi tanduk naga? Mulong mau tidak mau bertanya. Yah, tidak butuh waktu lama untuk tanduk naga itu lahir. Ao Bing tersenyum. Dan mengangguk. Ini adalah salah satu keuntungan dari pengalamannya di peternakan binatang jurang maut, tanduk naga yang akan segera diubah. Pada saat ini, kedua kepompong daging emas itu ditarik kembali, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya dari permukaan, tidak ada yang terlihat di dahi Ao Bing. Ao Bing menjadi lebih kuat, dan Xiao Yun tentu saja berbahagia untuk Ao Bing, bagaimanapun juga, satu orang dan satu binatang adalah teman hidup dan mati. Apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Xiao Yun memandang Ao Bing. Selama Ao Bing membutuhkan bantuan, Xiao Yun tentu saja menurutinya. Sudah hampir waktunya-sudah waktunya untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang dariku. Ao Bing menarik nafas dalam-dalam lalu langsung terbang ke udara. Mengaum. Ao Bing mengangkat kepalanya dan meraung keras. Raungan ini menyebar jauh dan luas, bahkan mencapai Yuan Long Mansion. Ledakan. Seekor naga perak besar membubung dari aula utama rumah Yuan Long, dan aura menakutkan menyebar kemana-mana. Ketenangan rumah Yuan Long tiba-tiba rusak. Semua naga ketakutan dan mengangkat kepala untuk melihat naga perak raksasa di langit. Naga setingkat dewa binatang. Ini adalah utusan naga, Ao Guang Ling, salah satu dari enam penguasa istana klan Raja Naga. Mengaum. Ao Guang Ling mengangkat kepalanya dan meraung keras. Gelombang suara yang menakutkan langsung menyebar ke seluruh kota Qinglong. Apa yang terjadi? Ini adalah suara utusan naga dari istana Yuan Long. Sesuatu yang besar terjadi pada keluarga kerajaan naga. Semua suku utama warcraft di kota Qinglong terkejut, dan banyak warcraft yang kuat terbang keluar dari langit. Para pembudidaya seni bela diri dan orang asing juga melihat ke arah rumah Yuan Long. Ini Ao Guang Ling, utusan naga dari istana Yuan Long, memanggil semua naga di istana Yuan Long. Pasti ada sesuatu yang penting untuk diumumkan. Monster yang lebih tua mendengar arti dari Auman Ao Guang Ling. Banyak warcraft yang penasaran bagaimanapun, Ao Guang Ling telah diam selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, Ao Guang Ling telah hidup dalam pengasingan, hampir dalam keadaan mengasingkan diri, dan bahkan menutup mata terhadap urusan keluarga kerajaan naga. Tapi dia tidak menyangka setelah bertahun-tahun, Ao Guang Ling akan keluar dan memanggil para naga di seluruh istana Yuan Long. Saat ini, banyak naga yang muncul dari langit dan berkumpul dari segala arah. Apakah mereka naga yang jauh di tempat lain, atau naga yang mengasingkan diri, apakah mereka naga muda atau tua, mereka semua bergegas kembali ke rumah Yuan Long. Ao Bing bangkit dari langit dan bergegas menuju Yuan Long Mansion, Xiao Yun dan yang lainnya segera mengikuti. Segera, Ao Bing membawa Xiao Yun dan yang lainnya kembali ke Yuan Long Mansion. Pada saat ini, ada banyak sekali naga yang terbang di langit di atas Yuan Long Mansion. Hanya naga dengan status lebih tinggi yang dapat berubah menjadi bentuk manusia dan memasuki aula utama rumah Yuan Long. Ao Bing berubah menjadi manusia dan menuju aula utama. Berhenti, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memasuki aula utama. Ao Yi memanggil Ao Bing dan menatap Ao Bing dengan kebencian di matanya lagi pula, dia pernah ditampar oleh Ao Bing sebelumnya, dan dia selalu mengingat dendam ini. Ao Bing, kamu adalah anggota keluarga naga kerajaanku, tapi kamu bukan anggota salah satu dari enam istana. Tetaplah di luar. Ao Bing dulunya berstatus bangsawan, namun ia telah dicopot dari jabatannya sebagai ahli waris, dan garis keturunannya telah dicabut. Oleh karena itu, Ao Bing tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula utama. Ao Bing, masuklah sebuah suara agung datang dari aula utama, dan Ao Guang Ling, utusan naga, yang berbicara. Sebagai pemimpin istana Yuan Long, siapa yang berani melanggar perkataan Ao Guang Ling, utusan naga? Tentu saja, naga di luar tidak berani. Ao Bing membawa si Ao Yun dan yang lainnya ke aula utama. Tiba-tiba, ribuan mata tajam menatap ke arah Ao Bing, si Ao Yun dan lainnya. Banyak dari mata ini memancarkan aura yang menakutkan, seolah ingin menghancurkan Ao Bing. Utusan Tuan Ji Ao Long, Ao Bing bukan anggota rumah Yuan Long kita, dan statusnya rendah, jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk memasuki aula utama rumah Yuan Long kita. Long Yu adalah orang pertama yang berbicara, ekspresinya menunjukkan ketidakpuasan, meskipun Ao Bing meskipun dia adalah keponakanmu, kamu tidak bisa secara terang-terangan melanggar aturan Raja Naga. Tuan Ji Ao Long Shi, Long Yu benar. Ao Bing memang tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula utama rumah Yuan Long. Tetua ke-6 berkata, meskipun dia adalah keponakanmu, aturan klan Kerajaan Naga tidak dapat dilanggar sesuka hati untuk menghindari masalah yang tidak perlu, harap taraf tanda kurang lebih ke kembali apa yang baru saja kamu katakan. Tolong, Tuan Ji Ao Long Shi, tolong tarik kembali kata-kata Anda sebelumnya. Para Tetua ke-2 dan yang lainnya berbicara satu demi satu. Tolong, Tuan Ji Ao Long Shi, mohon tarik kembali kata-kata Anda sebelumnya. 80% naga yang hadir berbicara serempak. Suara yang dihasilkan oleh begitu banyak naga begitu kuat hingga membuat seluruh aula utama bergetar. Long Yu duduk di samping dan menyaksikan dengan mata sedikit menyipit, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa Ao Guang Ling berani menentang keinginan semua orang secara terbuka.